Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI mengapresiasi layanan dan fasilitas keprotokolan di Bandara Hussein Sastra Negara dalam memenuhi prosedur penerbangan di tengah pandemi COVID-19. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI ke Kota Bandung, Jawa Barat, Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso mengatakan, fasilitas layanan JOMPA yang merupakan program dari Angkasa Pura di berbagai bandara, khususnya di Bandara Hussein Sastra Negara, berjalan cukup efektif dan membantu para anggota Dewan dan masyarakat umum dalam menikmati kemudahan layanan bandara yang nyaman, aman dan ramah. JOMPA tidak hanya melayani anggota DPR dalam kegiatan kunjungan rombongan, tapi juga harus bisa melayani dalam kunjungan perseorangan-perseorangan atau pribadi-pribadi. Karena anggota Dewan juga yang dapilnya jauh-jauh tentunya juga menggunakan fasilitas bandara untuk ke dapil atau kembali dapil. Sementara itu Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti mengatakan, fasilitas dan pelayanan bandara harus tetap maksimal di tengah situasi pandemi. Novita menegaskan, penggunaan alat rapid test di bandara harus jadi fokus evaluasi bagi Kementerian Perhubungan untuk mencegah terjadinya kasus penggunaan alat rapid test bekas dan penyelewengan dari para petugas di lapangan. Karena jumpa ini kan memberikan kemudahan tetapi kemudahannya yang dalam aturan gitu. Seperti contohnya kalau memang cek kesehatan harus dilalui, kemudian karantina juga harus dilalui walaupun fasilitas-fasilitas bisa diberikan dengan mudah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ajib, TVR Parlemen melaporkan.